Intro Nah pemirsa masih dalam dunia kita yang kami bawakan dari Artfully Chocolate Di Old Town Alexandria ya Saya dan Dania nih lagi belanja kartu Iya nih mama Bingung nih milihnya Karena saya dapet yang ada mom Katanya terus di dalamnya I love you happy mother's day Oh so sweet Kalau saya nih agak-agak nyeleneh nih Apa tuh? Mom there are three little words you want to hear Coba dibuka I'm not texting Gak SMS Karena ibu-ibu suka marah kan kalau anaknya gak konsen gitu main SMS gitu SMS terus nih kayaknya Main tekstan gitu Jadi kita masih ngomongin seputar hari ibu Dan kita mau mengajak pemirsa ke sebuah toko permen atau toko kembang gula Yang unik ya Dania? Iya ini karena selain bisa menikmati makanan yang manis-manis Kita juga bisa menikmati sekaligus belajar mengenai sejarah Wah menarik sekali Langsung aja pemirsa kita ikuti It was created a version thereof in the 9th century more or less Susan Benjamin adalah pemilik Cool Confections Toko permen yang tak hanya menjual permen tapi juga sejarah dibaliknya Seperti permen Whorehound dari abad ke-19 yang diproduksi di pabrik keluarga Mint Atau permen Hardtack favorit prajurit Perang Sipil Amerika Serta permen dari awal abad ke-20 yang merupakan sebagian koleksinya Susan menawarkan perspektif uniknya mengenai sejarah saat pengunjung menelusuri permen dari beberapa abad Atau permen ini bukan tentang gula Ini bukan tentang subjek yang sederhana Ini tentang slavery Ini tentang revolusi industri Ini tentang komers Ini tentang marketing Ini tentang siapa kita This is spruce resin gum Which was eaten by the Native Americans of the North East Awalnya permen tak sekedar memuaskan para penggemar cemilan manis Because it was hard and not tacky they would chew it And it would scrape the plaque from the teeth Exercise the jar and some thought also helped them purify their blood Perkembangan gula tebu sebagai pemanis menyebar dari Asia Tenggara pada abad ke-16 Permen dan makanan terbuat dari gula awalnya merupakan cemilan orang-orang kaya di Eropa Seperti pan candy Sebelum perang sipil Amerika yang mengakhiri perbudakan Produksi gula sangat kontroversial Permen yang populer saat itu dibuat dari gula tebu yang diolah para budak Sugar was a big part of the economy of slavery So it was highly highly volatile The abolitionists boycotted sugar And they would have beet sugar Or they would have maple sugar Or nothing instead Setelah perang saat gula muda diperoleh Permen murah yang diproduksi massal seperti Tootsie Rolls jadi populer Now all the sudden you see these working class kids who are able to go into stores and take out a few cents and buy candy They were in a sense entering the middle class Susan juga menjual permennya ke berbagai museum dan online Banyak yang sudah tak diproduksi lagi sehingga ia pun melakukan riset resepnya bertahun-tahun dan membayar pabrik untuk memproduksinya lagi Dari Harpers Ferry West Virginia tim VOA Nah dan kalau misalnya di Amerika itu Pemirsa nih yang banyak nanya ada gak sih Kartinian? Kemarin kan kita baru merayakan Hari Kartini April Ya ini menarik banget nih Pemirsa karena baru-baru ini ada yang acara Hari Kartini di Washington D.C Kartinian di Washington D.C Pada pakai kain gitu mas Iya tidak hanya memperingati Ibu Kartini jasa-jasanya tapi juga ada acara dangdutan Dangdutan gitu ya itu memang gak ketinggalan ya Pokoknya kalau orang Indonesia merayakan sesuatu harus ada makanan dan dangdutan Dan yang benar juga ada lomba tumpang Ah lomba tumpang Seperti apakah itu? Hmm menarik sekali Lihat ya Goyang Dangdut Group Pesona Irama mengawali peringatan Hari Kartini di Washington D.C Disusul dengan berbagai jenis musik dan tarian Tepat di tengah panggung ada foto Ibu Kartini Panitia berusaha membuat suasana semirik mungkin dengan peringatan Hari Kartini di tanah air Misalnya dengan menghimbau kepada para peserta yang hadir untuk mengenakan pakaian tradisional Tetapi himbauan itu tampaknya sulit untuk dipenuhi Kita disini kadang sulit untuk mendapatkan kebaya atau budaya tradisional Saya aja baru dikirim kemarin Panitia juga mengadakan salah satu lomba keterampilan perempuan yang menjadi tradisi peringatan Kartini di tanah air Yakni lomba tumpang Meskipun mereka jauh di Amerika tapi bisa bikin tumpang Dan saya lihat cetakannya bukan cetakan murni tumpang Tapi mereka berkreasi sendiri Remaja Indonesia di Washington D.C. yang hadir dalam peringatan Hari Kelahiran Pahlawan Nasional Raden Ajeng Kartini itu Ternyata tidak banyak yang tahu siapa itu Raden Ajeng Kartini Ketika ditanya apa yang sedang mereka peringati Maka jawabnya Bahkan ketika ditanya siapa foto perempuan di atas panggung Beberapa generasi muda Indonesia kelahiran Amerika ini pun geleng kepala Namun ada juga yang tahu siapa itu Kartini Tetapi pengetahuannya pun terbatas Panitia berharap acara seperti ini dapat lebih mendekatkan budaya tanah air pada diaspora Indonesia di Amerika Dari Washington demikian laporan tim V.O.E Pemirsa Seru banget nih Ini banyak sekali ya Coklatnya kalo gak salah house made Oh gitu Jadi bikin disini Jadi selain cafe juga bisa belajar membuat coklat disini Jangan-jangan kalo misalnya kita mau patung ibu gitu dari coklat bisa kali ya Atau patung ibu Kartini ya Untuk acara dangdutan Betul Kartini yang tahun depan ya Nah sekarang kita istirahat dulu ya Pak Mirsa Maka dari itu jangan kemana-mana tetap di dunia kita